Pemirsa kisah inspiratif datang dari Tanah Suci, tukang beca naik haji, ialah sosok pasangan jamaah haji asal Majalengka, yakni eme dan icih yang berhasil menabung selama puluhan tahun dari hasil mengayuh beca agar dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke Tanah Suci. Rasa Haru bercampur bahagia terpancar di raut muka eme dan icih saat ditemui di Hotel Jawar Taibah Madinah. Air mata sempat menetes di pelupuk mata icih. Sambil memegangi tangan suaminya, dia berharap doanya di Tanah Suci bisa terkabul. Berbicara dalam bahasa Sunda, sambil terbata, ia berharap ketiga anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Tak lupa ia menyematkan doa bagi kesehatan sang suami yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang beca di Kabupaten Majalengka. Dirinya juga berharap, sepulang dari Tanah Suci, usaha sang suami dan anak-anaknya bisa semakin lancar. Sementara sang suami mengaku sangat bahagia bisa sampai ke Tanah Suci, jerih payahnya mengayuh becak terbayar dengan berada di Tanah Haram ini. Ia menabung selama 30 tahun, bahkan dirinya pun harus menunggu 10 tahun untuk bisa berhaji tahun ini setelah mendaftar pada 2012. Emi dan Ichih mengatakan sejauh ini tidak ada kendala dalam perjalanannya ke Tanah Suci. Sejak dari rumah sampai embarkasi dan terbang ke Arab Saudi berjalan lancar. Dia juga mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya di kloter JKS-11. Terkait rencananya setelah pulang haji, Emi mengaku akan kembali menekuni pekerjaannya sebagai tukang becak. Namun ia mengaku sang bupati akan memberikan becak baru. Kisah Marsha memberitakan dari Madinah, Arab Saudi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!